Intro Tamu saya berikutnya Beda-beda tipis sama saya Saya beda dia tipis maksudnya Aduh tadi sudah dapet yang sepantaran Sekarang datang lagi tinggi lagi menjulang Gini lagi dia yang ngomongnya Kimberly Ryder Hey Kimberly apa kabar di atas sana Hai Ketemu sama buruk gak Silahkan tutup Thank you Saya itu terakhir ketemu sama Kimberly Waktu itu di film Chika ya Chika 6 tahun yang lalu Terus 6 tahun itu kamu ngapain aja Kenapa kakinya tambah lah Itu kan masih Masa-masa pertumbuhan Karena aku masih 14 tahun Sekarang udah 20 tahun Sekarang juga masih masa pertumbuhan Astaga kalau ketemu tahun depan Kamu setinggi apa dong Enggak aku udah berapa tahun sih Segini-segini aja Oh iya Udah stop sih Iya aku dari TK udah stop Dari SD deng kelas 2 aku stop Kimberly tadi ada artikel yang bilang Katanya kamu itu gadget freak Jadi apa sih artinya gadget freak Kamu gak bisa ninggalin gadget kamu Atau setiap ada gadget baru kamu harus punya Setiap ada gadget baru harus punya sih enggak ya Maksudnya gak begitu wasting money banget ya Aku mungkin kayak sekarang ada HP iPad Nintendo udah lama sih Cuma gak pernah jarang-jarang dimainin sekarang Terus waktu itu ada Wii Tapi udah dijual Karena sekarang pengen ganti ke Xbox One Hei stop Kamu kayak Rajata deh ngomongnya Kamu persis kayak Rajata Jadi kemarin dia baru ulang tahun Dia gitu Ibu ini Wii nya apa dijual aja Aku tuh pengen Xbox One Iya Ribet tau masangnya Xbox One itu Oh iya Oh ribet sekali Tapi sekarang punya Terus dalam sehari itu berapa jam On the gadget Berapa ya Masih harus dikasih tau gak sama mama Kimberly Gadgetnya dong Paling-paling kayak kalau di rumah Udah malem-malem Walaupun pulang malem setelah syuting Kan itu pulangnya jam 11-12 Tetap aja kayak sejam on my computer itu Pasti What do you do? Main atau nonton sih biasanya Oh nonton Nonton kayak TV series luar negeri gitu kan DVD nya kan lama keluar Jadi aku nyarinya dari internet aja Nyanyi disitu Suka nonton Youtube gak sih nonton Youtube? Suka Kenapa? Kita sekarang tuh udah ada channel sendiri gitu Di Youtube acara ini Oh iya Iya Nanti dicari ya Jadi kalau misal Iya Kita harus bisa menyusup untuk mengiklankan acara sendiri Itu harus bisa Buat saya pasti akan happy saya melakukan itu Kamu tau gak sih Ada ini artikel-artikel yang mengatakan Efek-efeknya smartphone atau gadget itu kepada diri kita Coba kita lihat artikelnya yang katanya Smartphone ini ternyata bikin loyo Katanya gitu Boleh kasih lihat artikelnya? Jadi ada artikel yang mengatakan Karena kalau kita sering pakai smartphone Smartphone itu kan sekarang bisa digunakan untuk apapun Browsing Ngecek email kita Iya kan Sekarang bisa Apa namanya Komunikasi dengan orang luar Bisa FaceTime Apalah namanya Bisa you can use for anything Jadi Karena kita kebanyakan duduk Kebanyakan mainin smartphone Atau gadget kita Kita jadi gak banyak bergerak Kamu termasuk yang Merasa seperti itu gak? Atau kamu masih aktif? Masih aktif sih Kayak seminggu sekali Aku emang ada dance class Itu kan buat olahraganya Terus kalau aku emang ada waktu untuk ke gym Nge gym Ya jangan sampai Aku mau download Aplikasi olahraga Tapi cuma di download aja Olahraganya Akan sering sih Kayak gitu Aku juga Aku juga Tapi yang penting Udah ngedownload aja Aku berasa sehat Iya kalau aplikasi itu Olahraga Aplikasi diet Olahraga Gitu-gitu kan Tapi gak pernah dikerjain Iya aku juga Oh my god Aku tuh anak muda banget Sama kita Terus ada juga artikel yang bilang Ternyata gadget itu bisa dibilang bahaya Kalau kita pakai sebelum tidur Katanya gitu Kenapa? Kalau misalnya kalau pakai iPad sebelum tidur sambil baca Kalau ketiduran bisa kena muka Terus benjol Coba ada artikelnya Ya macem-macem Atau kadang-kadang yang pernah saya baca juga kejadian Apa namanya Sebelum tidur kita main Pakai gadget sambil ngecharge gitu ya Kadang-kadang kalau bisa course late Itu kan ada di tempat tidur Ada terjadi kebakaran dan lain sebagainya Atau kayak ini orang nih Dia sampai ketiduran gitu Kalau misalnya kita masih skype sama pacar kita Kelihatan deh kita ngecharge Ngelear pas tidur Langsung putus It's dangerous Ya gak? So be careful ya Nah sekarang itu lagi diadakan namanya tantangan tanpa gadget Kamu sudah pernah belum melakukan itu? Ada fotonya Jadi kalau lagi sama teman-teman Lagi rame-rame Nanti dicoba nih semuanya Mungkin ini bisa bikin kita lebih sehat dalam menggunakan gadget Jadi Ini nih berani main game ini Jadi setiap kumpul sama teman Taruh semua handphone di tengah Posisi layar di bawah Terus tentukan Waktu selama mungkin selama kalian ngumpul Jangan menyentuh gadget Nanti yang menyentuh gadget duluan Dia kalah Dan kalau dia kalah Dia harus memberikan gadgetnya ke orang itu Dia harus traktir Kamu udah pernah belum? Aku belum Belum pernah Begau itu ada waktu gak sih? Kadang gak ada Atau syuting-syuting terus kan Abis dari film kemarin Terus sekarang sudah film lagi gitu Iya jadi Seminggu kemarin kan syuting terus nih Nah hari This week Ada Time off nya lah Jadi mau Ngapain biasanya? Go out with friends Oke Go out with friends Go out with boyfriend gak? Boy friends Pake S Pake S Oh iya Kalau artis tuh harus gitu Aku ada 12 Ini ada artikel Ada artikel boleh kasih lihat Katanya Kimberly Ryder masih menjomblo Masih menjomblo Gak ada waktu Sibuk banget Sy Bener gak sy Iya Atau belum dapet aja Kamu sebetulnya suka cowok seperti apa sih? Do you have any preference? Preferensnya So far sih yang aku lihat dari Beberapa yang kemarin-kemarin itu tuh Rada bule Cuman gak perlu yang bule Gak harus bule Tapi kemarin yang sudah-sudah yang klop kali ya Iya Kenapa sih memang apa sih Bukan bule sih tapi Indo mixture gitu Iya iya But why do you think there is Apa cara berpikir mereka Cara mereka berkomunikasi Yang berbeda dengan cowok-cowok Yang lokal Yang misalnya 100% suka bumi gitu Gak tau Atau 100% tegal gitu Gini loh gak bisa munafik juga ya Cuman kita kan awal ketemu sama orang Ngeliatnya dari luarnya dulu kan Baru try to get to know the insidenya gitu Jadi Appearance dulu Appearance dulu Attractionnya kemana gitu ya Iya Attractednya to the appearance dulu Baru setelah itu get to know them Baru suka Baru jadian gitu Tapi ternyata klopnya juga sama yang setengah-setengah Aku juga aku tuh klopnya sama yang bule-bule Kayak misalnya Johnny Depp Atau Kayaknya soulmate aku sih Johnny Depp sih Oh gitu Aku kalau baca tentang dia kayaknya pas banget Misalnya Bintang film kayak Raya di Hollywood Pas sama aku Aku suka Yang kayak gitu I like it Coba kita denger komentar orang-orang Tentang Apa namanya Cowok atau pasangan yang pas ya Untuk dirimu Jadi mungkin bisa dimasukkan aja ya Oke Mereka gak mau komentar soal aku soalnya Mereka mau komentar soal kamu Oke Boleh diputarkan Sama Robert gak Gak serah sih Mendingan buat aku aja deh Robertnya Soalnya aku cempuru liat mereka berdua Ya kalau menurut saya Kayaknya Boy William sama Kimberly Cocok Tapi kayaknya lebih cocok Kalau misalnya sama saya Soalnya Kimberly cantik Saya ganteng Kalau misalnya sama Kevin Pikir-pikir lagi deh Mendingan Kimberlynya Mendingan sama saya aja Hah seriusan Gak cocok banget Si Kimberly cantik Pak Tarun kayak begini Ya gak mungkin lah Mendingan balik lagi sama Kevin Ya beda usia gini Pak Tarunnya udah tua Dia masih muda Cantik lagi Kalau menurut aku sih Lumayan ya Karena Dari Kimberlynya juga cakep Dan Afganya juga ganteng Ya oke-oke aja sih Kalau misalnya mereka jadian Dan memang bakal Kayaknya bakal jadi kontroversi hati juga ya Kevin Kayaknya Kevin Mukanya masih kelihatan seperti Anak-anak ya Kayaknya lebih pas di Afgan deh Apalagi ada lesung pipitnya juga Kan yang membuat dia Semakin Wow Ada beberapa pilihan untukmu Ada Afgan Ada Boy William Ada Pak Tarun Kan kamu suka cowok dari luar Pak Tarun juga dari luar Luar angkasa Mungkin kamu klop Eksotis Item-item bisa sulap Prak-prak-prak Bisa gitu Pak Tarun Tuh Lucunya Iya Di antara itu semua Ada yang menurut kamu Paling Gimana gitu Kalau misalnya ada yang gak kamu mau Semua buat aku aja itu sih Kecuali Pak Tarun Pak Tarun buat penonton Robert Pattinson Robert ya Aku pilih itu Iya-iya-iya Mungkin suatu saat Kamu bisa main film bareng dia Kalau lihat dari dia Tadi bicaranya ya Kan tadi Kamu bilang Kamu suka Film-film komedi Maksudnya kamu Nyaman Nyaman untuk Memerankan Peran di film-film komedi Karena kamu orangnya konyol juga ya Iya Bukan tayangan ini Ada rekaman ini Boleh diputarkan Ini rekaman Kamu bersama adik kamu ya Adik aku Chubby bunny challenge Yeah Numero uno One Chubby bunny Chubby bunny Chubby bunny One hour later Chubby bunny 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 bunny Chubby bunny bunny Chubby bunny bunny Baiklah? Baiklah, kamu pergi. Cabi Bani. Cabi Bani. Cabi Bani. Cabi Bani. Ini game apaan sih? Cabi Bani. Cabi. Cabi Bani. Cabi Bani. Cabi Bani. 5 nih ya. Oke, 5. Cabi Bani. Gede ya mulutnya. Cabi Bani. Gila jerak banget aku. Cabi Bani. 9, 8, 7, 6. Cabi Bani. Cabi Bani. 6, 7. Aku tadi kayaknya 12 kan. Dia menang ya. Dimakan semuanya. Dimakan semuanya. Dimakan semuanya. Dimakan. Gila lu. Kimberly terima kasih. Kimberley Rider. World Champion. Cabi Bani. Yay. Thank you. Labus dari sini pasti dapat para cita. Sukses untuk filmmu yang berikutnya. Terima kasih. Untuk proyek-proyeknya. Astaga. Siapa yang menciptakan game Cabi Bani? I don't like you. Kok dia kurus? Aku udah langsung nambah 5 kilo. Selamat malam. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih untuk semua tamu-tamu saya malam hari ini. I see you again tomorrow. Selamat malam. Terima kasih.